Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate dan terheboh hanya di Arta Bali TV Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali salah satu LED TV terbaru dari brand TCL Di seri 55 inch nya ya, dengan tipe 55P755 Setelah info, ini merupakan seri penggantinya, seri sebelumnya Dan ini merupakan seri paling upgrade nya, dengan tipe dan fitur yang sangat lengkap Dengan tipe 55P755 ini, ini juga memiliki banyak aplikasi tambahan dan fitur gambar yang lebih mumpuni dibandingkan dengan seri sebelumnya Dan seperti biasa disini, kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur-fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari TV TCL ini Oke, sebelum video dimulai, seperti biasa jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya teman-teman ya Dengan cara klik like, subscribe dan di-share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh Arta Bali TV Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Nah oke, untuk teman-teman disini, kita bisa lihat inilah dia tampilan look depan dari Google TV Atau TV seri terbaru brand dari TCL di seri 55P755 Untuk ukuran ini bukan 55 ya, ini 50 isnya sorry, ini di ukuran 50 isnya, tapi tiponya sama ya, jadi 50 P755 Nah untuk fitur pertama, TV dari TCL ini sudah menggunakan teknologi Google TV dilengkapi dengan resolusi 4K Dilengkapi dengan teknologi juga HDR-nya sudah HDR10 Plus Nah untuk prosesornya pun sudah menggunakan AIP Key ciri khas dari brand TCL ya, khusus dari brand TCL Dan disini pun dia sudah menggunakan teknologi T-Screen untuk kontras 3x yang lebih bagus dibandingkan seri sebelumnya Nah setelah itu, untuk audio pun sudah support dengan teknologi Dolby Atmos Vision Dan sudah lengkap dengan perlindungan mata yang diberikan nama Multipale EY Care ya Jadi untuk radiasi, kalian sudah usah khawatir kan, TV ini pun sudah menggunakan perlindungan Nah setelah itu, kita bisa lihat ya fitur-fitur lainnya, itu dia prosesornya Dan untuk dari segi tampilan pun sudah menggunakan tampilan yang slim ya, diklaim dari brand TCL Diberikan nama slim and unibody Dengan tampilan metallic bezel, built-in stiffener dan 14% thinner ya Nanti kita lihat tampilannya dari bagian samping Dan selain itu, untuk kualitas gambar pun dia sudah menggunakan teknologi AIP Key Processor Dilengkapi dengan white color gamut dan dilengkapi Dolby Atmos Vision Nah untuk refresh rate-nya pun, TV ini diklaim sudah menggunakan 120Hz game akskulator ya Jadi Game Master pun juga sudah ready dan MEMC pun juga sudah ada Kita bisa lihat tampilan gambarnya pun lumayan nyata Dan dari segi tampilan frame, dia sudah menggunakan tampilan full frameless Jadi tidak ada frame juga yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya Baik dari sisi atas, kiri dan kanannya sudah full dengan layar Kita bisa lihat look depannya kurang lebih seperti ini, tidak ada penghalang lagi Nah selain itu, untuk tampilan bawahnya disini karena di bracket ya Kita bisa lihat tampilannya ada frame berwarna hitam seperti ini Dilengkapi juga dengan tombol power di bagian bawahnya dan untuk Google Voice Jadi kalian bisa langsung melakukan perintah suara ke TV ini tanpa menggunakan remote Namanya itu hands-free voice teman-teman ya Jadi kalian tinggal ngomong kodenya ya, oke Google Nanti dia bisa langsung merespon apa yang kalian perintahkan Contohnya buka YouTube, mengganti channel, channel sih belum ya, volume pasti bisa Yang penting sudah terkoneksi dengan internet atau wifi kalian di rumah Untuk ketebalan TV, kalau kita lihat dari bagian samping Saya kategorikan TV ini lumayan slim ya Dan ini merupakan seri tampilan terbarunya Oke, bisa lihat dari samping kurang lebih seperti ini Nah oke, sekarang kita akan spill untuk inputnya ya Untuk inputnya disini yang pertama itu hanya ada satu port USB Kabel LAN, tiga port HDMI Ada kabel antena yang sudah support dengan siaran TV digital Ada headphone jack dan optical Untuk konsumsi listrik kurang lebih dia di kisaran media ya Di berapa nih, 200an ya 150 Wattan Terus 25 ya, kita bisa lihat ya Ini lumayan hemat untuk ukuran TV 50 inch Mounting bracket pun juga sudah tersedia Jadi kalau bisa tempel, TV ini langsung ditembok ya Baik itu menggunakan bracket standar, swivel, stand, dan lain-lain Nah oke, untuk tampilan menunya Disini dia sudah menggunakan tampilan menu Google TV ya Nah kalau sekarang Google TV itu sih paling ngetrend ya Karena dia bisa menambah banyak aplikasi dan fiturnya sangat-sangat lengkap Yang pertama itu disini kita bisa lihat ada tampilan untuk settingan-settingan dan film-film yang direkomendasikan Setelah itu ada juga untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ada ya di TV-nya langsung Ketika kalian sudah login untuk akun Gmail-nya Dan Netflix, YouTube, Prime Video, VJ.com, Disney Plus Hotstar, IKEA, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya Yang bisa kalian gunakan Disini juga ada video-video yang direkomendasikan atau film-film yang direkomendasikan Dari masing-masing aplikasi Nah setelah itu kalau kalian ingin menambahkan aplikasi Kalian tinggal masuk langsung ke aplikasi Kalian bisa menambahkan aplikasi mulai dari hiburan, musik audio, pemutar editor, alat, gaya hidup, dan masih banyak lagi Bahkan game-game ringan pun bisa kalian download langsung di Google TV ini Kalian tinggal beliin stick ya Nanti kalian bisa langsung beli stick-nya kurang lebih sih tampilan stick Bluetooth-nya kayak gini teman-teman ya Nih Kalian bisa beli nanti ya Tampilan stick-nya kurang lebih seperti ini Harganya sih kurang gak sampai 200 ribuan ya Kalian tinggal connect-nya ke Bluetooth Nanti kalian bisa langsung main menggunakan stick dari Bukan DCL sih Ini stick universal ya Tapi layarnya lumayan oke Bisa lihat Oke Nanti saya akan cek juga untuk koneksi Bluetooth-nya Nah selain itu disini juga ada koleksi Ada TCL Dan kita masuk ke settingan Kita bisa lihat disini Yang pertama itu ada settingan saluran dan input Jadi kalian bisa scan jaringan TV kalian disini ya untuk siaran TV digitalnya Nah selain itu di bagian bawahnya ada settingan untuk tampilan dan suara Mulai dari settingan gambar, layar, bunyi, dan output audio Nah selain itu juga disini ada jaringan internet ya Jadi kalian bisa aktifkan ini untuk scan jaringan internet kalian di rumah Baik itu hotspot, wifi yang kalian punya, dan lain-lain Ini kita klik back ya Kita kembali lagi ke settingan Kita oke Selanjutnya ada untuk privasi aplikasi dan sistem Nah di sistem ini kalian bisa cek untuk versi Android dari TV-nya Disini dia sudah menggunakan versi Android terbaru ya di versi Android 12 Jadi ini sudah paling upgrade ya untuk versi TV zaman sekarang Nah selain itu juga disini ada penyimpanan Penyimpanannya pun juga diklaim lumayan besar di 8,9GB Jadi kalian bisa menyimpan banyak aplikasi di TV ini Nah ini dia bluetoothnya teman-teman ya Nanti kalian kalau untuk mengonekin ke gamepad atau speaker Kalian tinggal mencari aksesoris atau pemasangannya Nanti dia akan muncul nama-nama seperti ini Kalian tinggal firing dan koneksikan Jadi sangat mudah ya kalian untuk koneksikan ke TV ini Oke dari sistem aplikasi kurang lebih seperti itu Dan sekarang kita akan lanjut untuk tahap pengetesan kualitas gambar Dari TV-TCL di seri terbaru ini Nah oke jadi langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV-TCL di seri 50P755 ini Bisa lihat disini kita langsung menggunakan video dari Youtube ya Jadi bukan dari video USB gitu demo kita Kita bisa lihat ini dia tampilan kualitas gambarnya Kita lihat dari bagian samping Dan kita kembali ke bagian depan Nah oke teman-teman jadi kurang lebih itu jadi tahap pengetesan kualitas gambar Dari TV-TCL di seri 50P755 Dan untuk harganya disini langsung saja saya spill ya Harganya itu kurang lebih dikisaran 5.799.000 Kalian sudah mendapatkan TV dari TCL di seri terbarunya Dengan fitur-fitur terbarunya juga Nah untuk kalian juga yang ingin mendapatkan harga diskaun dari TV-TCL ini Kalian nanti bisa langsung datang saja ya ke toko kami yang ada di Bali Dengan nama toko Grand Bumimas Bali Dan kalau kalian nggak sempat ke toko Kalian bisa langsung saja check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan Oke jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya Dengan cara klik like, subscribe, dan di-share Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV Sekian dari video saya Saya ucapkan terima kasih